Oke kembali lagi di channel serita malam kali ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin diantara kalian tidak merasa ada kejanggalan di sosok makam misterius dari seorang aktris dan main film khususnya di film horror ya beliau ini dulunya benar-benar sangat apa ya legend di dunia perfilman horror khususnya dan saat itu benar-benar seperti penuh misteri banget kisah ini berawal saat beliau itu tuh menuliskan surat wasiat untuk suaminya walaupun itu sekitaran bertahun sebelum kematiannya Oke jadi disini banyak sekali kejanggalan di pemakamannya dan kita bakalan bahas salah satunya di sini ya pasti kalian udah menebak-nebak beliau adalah Susana aktris yang sangat lihai di sinetron-sinetron dan film-film horornya Oke cerita ini bermula saat ia menuliskan surat wasiat dua tahun sebelum kematiannya salah satunya adalah batu nisanya itu atasnya memakai keramik coklat dan bawahnya itu dilapisi batu-batu batu-batu kali gitu jadi saat dia kasihkan surat wasiat itu ke suaminya dia meminta agar dibuatkan saat itu juga nah saat itu akhirnya ke apa ya namanya tukang yang buat batu nisan gitulah nah disitu dibuatkan nama dan tanggal lahir tetapi kecuali anggal wafatnya karena saat itu kan belum tahu dia akan meninggal kapan jadi dikosongin saat itu lalu dua tahun sesudah pembuatan batu nisan dan surat wasiat tersebut akhirnya Susana dipanggil Tuhan Susana akhirnya meninggalkan dunia nah di pemakamannya dia meminta agar pemakamannya secara inilah secara tertutup gitu loh jadi cuman keluarga indi aja yang boleh melihat gitu dan disitu dia dimakamkan satu liang kubur dengan kakaknya dan anak laki-lakinya dan tentu saja dengan batu nisan yang sudah dia pesan dua tahun lalu tapi karena saat itu keluarga tidak memikirkan apa ya nggak terlalu memikirkan akhirnya yaudah pasang-pasang dan ternyata setelah dilihat baru sadar batu nisan tersebut belum tertuliskan kapan tanggal kematiannya terus akhirnya beberapa saat kemudian memanggilkan tukang yang bisa mengukir namanya mengukir apa mengukir tanggal wafatnya tetapi ada kejanggalan gitu sebenarnya ini sangat simpel banget sih kejanggalannya yaitu karena tidak ada aliran listrik jadi ya itu tadi itu tuh nggak bermaksud apa-apa sebenarnya hanya saja tanggal wafat tidak dicantumkan karena tidak adanya aliran listrik dan ya aku juga nggak tahu kenapa keluarga tidak mengusahakan akhir itu sampai detik ini pun ini makannya masih jadi seperti ini kondisi yang sama saat pemakaman awal banyak sekali orang yang banyak sekali orang yang menanyakan kenapa suaminya juga akhirnya menikah lagi apakah itu keinginan suaminya atau bagaimana ternyata di surat wasia tersebut dikatakan bahwa suaminya harus menikah lagi dengan yang benar-benar yang mencintai suaminya dan Susana menginginkan bahwa suaminya itu tuh biar memiliki anak kandung gitu loh nah untuk yang keinginan Susana berikutnya adalah anak angkatnya itu harus sampai jadi TNI dia keinginannya mulia banget gitu loh ingin anak angkatnya tuh pengen jadi TNI gitu ya memang hatinya baik banget suaminya aja pengen biar bahagia gitu loh biar punya anak kandung gitu ya itu saja sih sebenarnya nggak ada kejanggalan apapun di makam Susana hanya saja yang pertama itu karena makam yang terlalu besar itu karena terdapat tiga mayat dan yang kedua tanggal wafat tidak tertuliskan karena tidak adanya aliran listrik untuk mengukir tanggal wafatnya dan entah kenapa keluarga tidak mengusahakan hal itu sampai saat ini dan ya terima kasih untuk kalian yang sudah setia menemani aku di cerita malam kali ini jangan lupa buat di like subscribe dan komen see you on the next video selamat menikmati